Bani nyambung masalah yang inflasi selama 5 tahun ke depan ini Pak Untuk saya mau bertanya, saya ini masih muda Kira-kira bisnis apa yang bagus dan aman dikerjakan selama kondisi inflasi seperti ini Sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan lah yang membalas dan memberkati kita semua Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami Marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain Agar mereka juga diberkati seperti kita Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, oleh anaknya yang luar biasa pasti akan memberkati kita Oleh sebab itu, mari kita dengarkan pesan dan persiapan alat tulis dan kelengkapan lainnya Untuk sama-sama mendengarkan pesan penting yang akan dibagikan buat kita Sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat untuk menekan subscribe dan juga berikan like dan juga share video ini Terima kasih, mari kita berdoa Bapak yang baik, kami menyiapkan hati pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan pesan yang penting ini Berkatilah kami, sehingga kami boleh mengerti, mencatat, membagikan pesan ini kepada teman-teman yang lain Berkati anakmu, hambamu yang akan membagikan pesan penting Berkati sahabat John Bergador dimanapun berada Terima kasih, kami siap mendengarkan pesan penting ini Demi nama Yesus, Amen Bani nyambung masalah yang inflasi selama 5 tahun ke depan ini Pak Untuk saya mau bertanya, saya ini masih muda Kira-kira bisnis apa yang bagus dan aman dikerjakan selama kondisi inflasi seperti ini Kondisi seperti, dalam kondisi seperti inflasi seperti ini Pertama, online Apa saudara? Online maupun setempat, bisa Kedua Jangan berpikir mengembangkan bisnis dulu Tapi memperkuat bisnis dulu Kalau bisnis kita belum kuat, gimana mau ngembangin? Kan gitu Sampai kondisi ekonomi membaik Kondisi apa saudara? Tetapi kalau mau ngembangin Boleh Tapi beli properti, jangan sewa Karena kalau kita beli berarti investasi Kalau sewa itu uang hilang Itu bedanya Dan yang ketiga Usahakan jangan utang bank Jadi bertahan dengan apa yang ada Apa saudara? Bertahan dengan apa saudara? Dengan apa yang ada Karena kadang itu anak muda Tergiur ingin bisnis yang lebih maju Lebih cepat dengan utang bank Ingat, utang bank itu bunga berbunga Artinya berbunga-bunga Betul? 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 Jadi dalam posisi ini Gunakan posisi yang paling aman Itu Kalau prinsip saya dalam bisnis ya Dan Usahakan bertahan Usahakan apa saudara? Bertahan Nah Kalau saya ini puji Tuhan Saya baru banyak belajar satu hal Dalam kondisi apapun Kita harus namanya itu bertahan Dalam lima tahun ini Segala investasi harus real Harus apa? Harus apa? Real Jangan investasi yang non-real Kayak trading robot lah Saya kan sudah ngomong tentang trading robot itu Tahun 2020 Tentang investasi Karena apa? Dalam kondisi inflasi dan resesi Itu kita harus betul-betul investasi real Dan jangan non-real Nah Dan yang kedua Harus belajar yang namanya Surat perjanjian juga dalam bisnis Pokoknya Intinya real disini apa? Emas ya ada emasnya Perak ya ada peraknya Kopi ya ada kopinya Jangan hanya setarik kertas Anda boleh bisnis apapun Investasi apapun Silahkan Tapi yang harus real dan nyata Baju ya ada bajunya Jangan hanya tulisan Yang real aja kadang meleset Apalagi tidak kelihatan Betul gak? Saya kan pernah dapat cerita sama kawan Aduh siapa Kawan saya cerita tentang seseorang Dia pesan ke Cina Intinya pesan sandal Di Cina Oke Dikirim sandalnya Harga deal Tapi dikirimnya itu hanya bagian kanannya Jadi Dikirim itu hanya bagian kanannya doang Yang real aja bisa meleset Apalagi non-real Betul? Betul? Dikirim itu hanya sandalnya kanannya doang Yang pakai gimana? Mau gak mau Pesan bagian kirinya Supaya Kanan kiri Loh Dalam bisnis ada sesuatu yang tidak terduga Yang real aja bisa meleset Apalagi yang non-real Siapa yang setuju Angkat tangan Dara? Iya Pokoknya dalam bisnis itu nyata Kalau masalah pelayanan Iman Itu saling percaya Oke Kalau bisnis Tidak bisa Harus ada waspada Kalau saling percaya Bablas Terima kasih sahabat sudah mendengarkan Penjelasan dari hambanya Evangelist Daud Tony Tentang Prediksi Hal-hal yang akan terjadi Di depan ini Tentunya Inflasi Akan kita hadapi Lalu kemudian Solusi juga Sudah ditawarkan Oleh Evangelist Daud Tony Mari kita catat Hal-hal yang akan terjadi Dan solusi yang ditawarkan itu Dan kita aplikasikan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Nah Selanjutnya Kita akan mendengarkan Penjelasan tentang Bertahan di tengah inflasi Menurut iman Kristen Ini secara umum Ini penting untuk kita ketahui Agar kita Punya modal Punya bekal Menghadapi Inflasi Yang akan terjadi Di depan ini Mari kita mulai Bagaimana iman Kristen Dapat memberikan Pandangan yang lebih optimis Dan mijaksana Dalam menghadapi inflasi Pada kehidupan sehari-hari Inilah jawabannya Inflasi dan implikasinya Menaikkan harga Inflasi membuat harga Barang dan jasa Naik secara Terus-menerus Sehingga Menyulitkan kehidupan manusia Kedua Merosotnya Daya beli Karena harga naik Daya beli manusia Menjadi menurun Bahkan Terancam miskin Ketiga Mengurangi nilai uang Inflasi juga Membuat nilai uang Menjadi turun Dan tidak stabil Keempat Memicu ketidakstabilan ekonomi Inflasi Dapat memunculkan berbagai ketidakstabilan Meningkatkan resiko Dalam investasi dan bisnis Inilah empat Arti Inflasi dan implikasinya Dalam kehidupan sehari-hari Ini bahaya Apabila kita tidak punya modal Bekal Dan pemahaman yang jelas Ketika kita menghadapi Inflasi Kita sudah tahu Apa yang harus kita lakukan Mari Apa yang harus kita lakukan Iman Kristen Dan perspektifnya Terhadap Inflasi Harapan yang Tidak goyah Iman Kristen Memberikan harapan Yang tidak goyah Di tengah-tengah dunia Yang penuh ketidakpastian Dan pengendalian yang tidak adil Jadi Ini sudah kita rasakan Di tengah-tengah kehidupan kita Ada ketidakpastian Dan ada pengendalian yang tidak adil Tetapi Di dalam Tuhan Ada harapan Yang tidak goyah Berikutnya Pemurah dan berbelas kasih Iman Kristen Mengajarkan Untuk bersikap pemurah Dan berbelas kasih Kepada sesama Di saat-saat Kesulitan Jadi Kita sebagai Orang Kristen Jangan melipat tangan Jangan menunduk kepala Tetapi kita membuka hati Membuka mata Memberikan tangan kita Mengelurkan belas kasihan Kepada mereka Yang sedang Kesusahan Berikutnya Mempraktikkan Hikmat Kitab suci Iman Kristen Mempraktikkan Hikmat Dari Kitab suci Untuk mengatasi Masalah Keuangan Dan inflasi Jadi firman Tuhan Atau Alkitab Banyak sekali Pengajaran Yang diberikan kepada kita Ketika inflasi Ketika krisis Apa yang mesti kita lakukan Tentunya kita bisa Belajar dari Kehidupan Dan praktik Aksi Daripada Yusuf Bagaimana dia Mengendalikan Ketika 7 tahun Kelimpahan Kemudian 7 tahun Kekurangan Atau Kesenggangan Dia bisa Dia bisa Atasi Tapi dia Hidup bersama Orang-orang Mesir Pada saat itu Kita bisa Adopsi Nilai-nilai Yang dia Praktikkan Saat itu Berikutnya Dukungan Keluarga Dan Kristen Iman Kristen Memberikan Dukungan Moral Dan Taktikal Yang kuat Dari komunitas Kepercayaan Dan keluarga Kita harus Saling mendukung Saling Membackup Apabila ada Keluarga kita Yang kekurangan Kita bantu Mereka Saling Saling Membantu Saling Mengkomunikasikan Hal yang baik Bertahan Di tengah Inflasi Bagaimana Cara bertahan Pertama Membatasi Pengeluaran Iman Kristen Mengajarkan Untuk hidup Sederhana Dan tidak Bermewah-mewah Demi menjaga Kesimbangan Keuangan Kedua Bertanggungjawab Dalam Hutang Iman Kristen Mengajarkan Untuk bertanggungjawab Dalam Membayar Hutang Dan Menghindari Hutang Yang tidak Perlu Ketiga Cari sumber Penghasilan Tambahan Iman Kristen Mendorong Umatnya Untuk Mencari Dan Menjelani Profesi Atau Usaha Yang Halal Untuk Menambah Penghasilan Keempat Berdoa Dan Rally On God Iman Kristen Mengajarkan Untuk Bertumbuh Dalam Relasi Dengan Tuhan Dan Mempercayakan Diri Dalam Segala Hal Inilah Empat Cara Bertahan Di tengah Inflasi Membatasi Pengeluaran Bertanggungjawab Dalam Utang Cari Sumber Penghasilan Tambahan Dan Berdoa Punya Relasi Yang Baik Kepada Tuhan Menumbuhkan Sikap Bijaksana Dalam Menghadapi Inflasi Kita Harus Memiliki Sikap Yang Bijaksana Jangan Sampai Kita Berfoya Berlebihan Dan Sebagainya Satu Pahami Inflasi Mempelajari Konsep Dan Dampak Inflasi Agar Kita Dapat Memahami Realita Keuangan Pada Masa Ini Kedua Evaluasi Keuangan Melakukan Evaluasi Kondisi Keuangan Pembadi Atau Keluarga Untuk Menemukan Cara Yang Lebih Efektif Dalam Mengatasi Inflasi Sekali Lagi Jangan Berfoya Foya Jangan Glamor Jangan Hoden Dan Sebagainya Kita Harus Bijaksana Berikutnya Godly Consul Cari Dan Ikuti Nasihat Dari Rekan Rekan Kristen Yang Memiliki Pengalaman Dalam Mengatasi Masalah Keuangan Dan Inflasi Cari Partner Cari Bapak Rohani Cari Teman Yang Punya Pengalaman Dalam Mengelola Keuangan Belajar Dari Mereka Sehingga Kita Bisa Mengatasi Imflasi Dengan Baik Selanjutnya Mengelola Keuangan Dengan Saran Dari Kitab Suci Inilah Yang Dianjurkan Firman Tuhan Atau Alkitab Untuk Kita Lakukan Pertama Jangan Jangan Boros Minimalkan Pengeluaran Yang Tidak Perlu Belajar Untuk Menghemat Dan Hidup Sederhana Demi Mencapai Keisimbangan Keuangan Yang Lebih Baik Sekali Lagi Jangan Boros Bila Tidak Perlu Bila Tidak Terlalu Penting Jangan Dibeli Kita Maksimalkan Apa Yang Ada Pada Kita Saat Ini Kedua Bayar Utang Bayar Utang Sesegera Mungkin Agar Tidak Menambah Beban Dan Memperbaiki Credit Score Jadi Mari Kita Satu Persatu Selesaikan Sehingga Kita Tidak Menjadi Kepikiran Dan Beban Ketiga Berinvestasi Dengan Bijak Investasikan Uang Dengan Bijak Dan Dengan Kuasa Tuhan Jangan Lupa Untuk Melakukan Riset Dan Mencari Nasihat Dari Ahli Keuangan Kristen Investasi Di Tempat Yang Benar Benar Valid Benar Benar Dilindungi OJK Dan Pemerintah Jangan Sampai Salah Investasi Karena Bisa Nanti Ada Investasi Bodong Yang Yang Bisa Menguras Mengambil Uang Kita Dan Tidak Ada Pertanggung Jawabannya Jadi Carilah Nasihat Dari Ahli Keuangan Kristen Yang Kita Percayai Selanjutnya Menabung Dan Berinvestasi Secara Bijak Ada Tiga Cara Yang Diajarkan Untuk Kita Yang Pertama Menabung Dengan Rajin Mulailah Menabung Sedini Mungkin Dan Lakukan Dengan Konsisten Seberapapun Yang Kita Tabung Apabila Kita Rajin Konsisten Menabung Secara Rajin Maka Itu Akan Berguna Untuk Kita Di Hari Depan Berikutnya Investasi Yang Variatif Kita Menginvestasi Tentunya Ketempat Yang Sudah Terdaftar Di OJK Atau Sudah Dilindungi Pemerintah Sehingga Investasi Kita Ini Benar Benar Bermanfaat Untuk Kita Di Hari Depan Berikutnya Manfaat Bunga Majemuk Dalam Investasi Jaga Panjang Manfaat Bunga Majemuk Dapat Menjadi Pertimbangan Untuk Menambah Penghasilan Intinya Mari Kita Menabung Dan Mari Kita Investasi Dan Tentunya Akan Bermanfaat Untuk Masa Depan Dan Kesimpulan Yang Terakhir Menggunakan Harta Dengan Bertanggung Menjawab Dan Memberikan Kepada Yang Membutuhkan Kita Membagikan Memberikan Apa yang ada Pada kita Sebagian Itu Tentunya Tuhan Sudah Percayakan Untuk Kita Berikan Kepada Mereka Yang Membutuhkan Bertolong Tolonglah Menanggung Bebanmu Demikianlah Kamu Memenuhi Hukum Kristus Artinya Kita Berbagi Kekayaan Dengan Mereka Yang Membutuhkan Memberkati Orang Orang Yang Membutuhkan Dan Janganlah Kamu Lupa Berbuat Baik Dan Memberi Bantuan Sebab Korban Korban Yang Demikianlah Yang Berkenan Kepada Allah Allah Tidak Diam Allah Tidak Tidak Mata Allah Akan Memperhatikan Kita Dan Membalas Lebih Daripada Yang Kita Berikan Jangan Lupa Untuk Menjadi Orang Yang Murah Hati Dan Melakukan Kebaikan Kepada Orang Lain Ingat Tuhan Tidak Tidur Tidak Diam Apabila Kita Melakukan Sesuatu Yang Menguntungkan Orang Lain Bukan Merugikan Tuhan Sudah Perhitungkan Yang Terbaik Bagi Kita Berikanlah Kepada Orang Lain Maka Kita Pun Akan Mendapat Berkat Luar Biasa Inilah Tadi Cara Bertahan Di Tengah Inflasi Menurut Iman Kristen Mari Kita Pelajari Catat Poin-poinnya Dan Aplikasikan Dalam Sehari Hari Terima Kasih Sudah Mendengarkan Apabila Ada Komentar Saran Dan Kritikan Silahkan Tinggalkan Komentarnya Di Kolom Komentar Di Bawah Video Ini Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Terima Kasih Sahabat Sudah Menyaksikan Tayangan Kami Hari Ini Saya Percaya Kita Pasti Diberkati Apabila Kita Diberkati Dengan Tayangan Hari Ini Marilah Kita Dengan Murah Hati Share Video Ini Kepada Teman Teman Kita Yang Lain Agar Mereka Juga Diberkati Firman Tuhan Mengatakan Diberkati Untuk Memberkati Sehingga Nama Tuhan Dipermuliakan Dan Namanya Diagungkan Sahabat Banyak sekali Pelajaran Yang kita Bisa Ambil Dari Tayangan Hari Ini Marilah Catat Poin-poin Yang Telah Disampaikan Kita Simpan Dalam Hati Dan Kita Aplikasikan Dalam Kehidupan Sehari-hari Setiap Kita Pasti Akan Bertemu Yang Namanya Masalah Kita Tidak Perlu Undang Masalah Tetapi Dia Sendiri Akan Menghampiri Kita Dengan Maksud Menguji Iman Kita Apakah Kita Tahan Uji Dan Tetap Mengandalkan Tuhan Atau Mendapat Ujian Dari Sang Pencipta Karena Kita Tahan Uji Dan Terus Mengenalkan Tuhan Tidak Hanya Dapat Ujian Dapat Mahkota Juga Mahkota Abadi Karena Kita Setia Dan Tetap Kuat Dalam Tuhan Shalom Dalam Kesempatan Kali Ini Kita Akan Belajar Satu Tema Yang Tentu Pasti Akan Memberkati Kita Yaitu Memilih Yang Benar Orang Percaya Pasti Memilih Yang Benar Memilih Kegiatan Pekerjaan Yang Benar Yang Menguntungkan Dirinya Di Masa Depan Apabila Hari Libur Apakah Yang Akan Kita Lakukan Apakah Kita Bermain Game Sepanjang Hari Dan Membuka Aplikasi Main Game Main Game Sepanjang Hari Apakah Itu Yang Akan Kita Lakukan Orang Percaya Pasti Menggunakan Waktu Yang Sangat Bijak Bisa Belajar Bisa Beristirahat Dan Juga Bisa Membantu Orang Tua Jadi Sekali Lagi Orang Percaya Bisa Pasti Menggunakan Waktu Sebaik Baiknya Dia Belajar Dia Juga Beristirahat Dan Dia Juga Membantu Orang Tua Membantu Orang Orang Sekitarnya Sekali Lagi Orang Percaya Pasti Memilih Yang Benar Ingat Tiga B Yang Pertama Adalah Belajar Bekerja Dan Beribadah Ingat Hal Ini Ingatlah Selalu Belajar Ingatlah Selalu Bekerja Dan Beribadah Kepada Tuhan Kita Yesus Kristus Sekali Lagi Kita Akan Belajar Tentang Tema Memilih Yang Benar Kita Belajar Dari Tokoh Satu Perjanjian Lama Satunya Perjanjian Baru Kita Mulai Saja Belajar Dari Tokoh Perjanjian Lama Yaitu Nuh Kita Akan Belajar Dari Seorang Tokoh Yang Bernama Nuh Hal Hal Apa Yang Akan Kita Pelajari Mari Kita Kejadian 6 Sampai 10 Tetapi Kita Fokus Di Kejadian 6 5 Sampai 8 Mari Kita Baca Firman Tuhan Ketika Dilihat Tuhan Bahwa Kejahatan Manusia Besar Di Bumi Dan Bahwa Segala Kecenderungan Hatinya Selalu Membuahkan Kejahatan Semata Mata Maka Menyesallah Tuhan Bahwa Ia Telah Menjadikan Manusia Di Bumi Dan Hal Itu Memilukan Hatinya Berfirmanlah Tuhan Aku Akan Menghapuskan Manusia Yang Telah Kuciptakan Itu Dari Muka Bumi Baik Manusia Maupun Hewan Dan Binatang Binatang Melata Dan Burung Burung Di Udara Sebab Aku Menyesal Bahwa Aku Telah Menjadikan Mereka Tetapi Nuh Mendapat Kasih Karunia Di Mata Tuhan Mari Kita Pelan Pelan Mempelajari Ayat Ini Pertama Ketika Dilihat Tuhan Dari Sorga Tuhan Melihat ke Bumi Dan Dia Melihat Dan Mendapati Kejahatan Manusia Besar Di Bumi Dan Bahwa Segala Kejenderungan Hati Manusia Selalu Membuahkan Kejahatan Semata-mata Disini Kita Tahu Bahwa Alasan Tuhan Marah Itu Karena Ulah Manusia Kita Lihat Ulah Manusia Ini Mengakibatkan Hal Apa Saja Pertama Tuhan Menyesal Ya Karena Ulah Manusia Itu Sehingga Lingkungan Sekitar Yaitu Hewan Binatang Binatang Juga Mendapat Hukuman Dari Tuhan Jadi Dari Ayat Ini Kita Bisa Tahu Bahwa Tuhan Menyesal Karena Ulah Manusia Dan Dampak Dari Itu Hewan Hewan Pun Mendapat Resiko Mendapat Kesekuensinya Dari Perbuatan Manusia Ketika Kita Membuang Sampah Sembarangan Apa Yang Terjadi Tentunya Pencemaran Air Binatang Yang Hidup Di Air Tercemar Dan Hewan Hewan Atau Binatang Yang Hidup Di Air Bisa Mati Karena Ulah Manusia Membuang Sampah Sembarangan Jadi Marilah Kita Menjaga Lingkuan Sebaik Baik Mungkin Baca 7 Berfirman Tuhan Aku akan Menghapuskan Manusia Yang telah Kuciptakan Itu Dari Muka Bumi Baik manusia Maupun Hewan Dan Binata Melata Dan Bunuh Bunuh Di Udara Sebab Aku Menyesal Bahwa Aku Telah Menjadikan Mereka Tuhan Tuhan Menyesal Karena Manusia Karena Itu Hewan Pun Kena Dampaknya Tetapi Nuh Mendapat Kasih Karunia Mengapa Nuh Mendapat Kasih Karunia Mari Kita Dalami Siapa Nuh 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 Orang Benar 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 Tetapi Orang Yang Dibenarkan Tuhan Yang Sudah Diampuni Tuhan Dimaafkan Tuhan Dibenarkan Oleh Tuhan Karena Dia Percaya Dan Saya Percaya Kepada Tuhan Dan Saya Dibenarkan Maka Orang Benar Ini Mestinya Melakukan Hal-hal Yang Benar Yang Menyenangkan Hati Tuhan Seperti Nuh Nuh Benar Di Mata Tuhan Dan Dia Mendapat Kasih Karunia Dan Dia Dibebaskan Dari Malapetaka Kedaksiatan Air Bah Oke Kita Belajar Lebih Dalam Tidak Mau Terpengaruh Oleh Pikiran Perkataan Dan Perbuatannya Artinya Nuh Tidak Mau Terpengaruh Pikirannya Dengan Pikiran Dunia Perkataan Perkataan Dunia Perbuatan Perbuatan Dunia Yang Tidak Memberikan Contoh Dia Tidak Mau Mencemari Pikirannya Perkataannya Dan Perbuatannya Kita Tahu Bahwa Sebuah Kapal Tidak Akan Tenggelam Dengan Air Yang Sekitarnya Akan Tetapi Kapal Itu Akan Tenggelam Apabila Air Yang Di Sekitarnya Sudah Masuk Kedalam Artinya Kita Tidak Akan Bisa Terpengaruh Apabila Tidak Mengizinkan Perkataan Perkataan Orang Masuk Kedalam Pikiran Kita Jadi Pikiran Kita Ini Adalah Sebuah Aset Sebuah Properti Yang Sangat Berharga Jangan Jangan Mau Dikotori Dirusak Properti Kita Oleh Keperkataan Orang Jangan Sekali Kali Mengizinkan Hal Itu Masuk Ke Alam Pikiran Kita Tetapi Mari Kita Pikirkan Yang Di Atas Yang Indah Yang Mulia Itulah Yang Dilakukan Oleh Nuh Sehingga Nuh Berkenan Di Mata Tuhan Senantiasa Hidup Bergaul Dan Beriman Kepada Allah Orang Yang Sudah Dibenarkan Oleh Tuhan Maka Senantiasa Dia Bergaul Dan Beriman Kepada Tuhan Apa Yang Dia Lakukan Yang Ada Di Alkitab Yang Benar Perkara Perkara Yang Baik Itulah Yang Kita Lakukan Memang Dalam Alkitab Banyak Sekali Peristiwa Banyak Sekali Kejadian Dituliskan Untuk Satu Hal Informasi Satu Hal Lagi Pengajaran Jangan Kita Menjadikan Informasi Itu Dari Pengajaran Tetapi Caralah Pengajaran Yang Membuat Menguatkan Kita Oke Yang Berikutnya Menjadi Berkat Dan Contoh Bagi Keluarganya Dalam Ketaatan Kesalahan Iman Dan Perbuatan Baiknya Menjadi Berkat Dan Contoh Bagi Keluarganya Dalam Ketaatan Kesalahan Iman Dan Perbuatan Baiknya Jadi Seorang Bapak Seorang Kepala Rumah Tangga Harus Mengikuti Teladan Yang Diberikan Nuh Kepada Anak Anak Menantunya Bahkan Istrinya Inilah Contoh Yang Memilih Dengan Benar Berikutnya Kita Belajar Dari Seorang Tokoh Di Perjanjian Baru Yaitu Paulus Hal Apa Yang Kita Pelajari Kisah Para Rasul 9 Ayat 1-6 Kita Akan Membaca Dalam Kisah Parasul 9 Ayat 1-2 Sementara Itu Berkobar Kobar Hati Saulus Untuk Mengancam Dan Membunuh Menurut Tuhan Ia Menghadap Imam Besar Dan Meminta Surat Kuasa Daripadanya Untuk Dibawa Kepada Majlis Majlis Yahudi Di Damsi Supaya Jika Ia Menemukan Laki-laki Atau Perempuan Yang Mengikuti Jalan Tuhan Ia Menangkap Mereka Dan Membawa Mereka Ke Yerusalem Siapa Paulus Paulus memiliki Doktrin Yang Begitu Keras Ajaran Menyakiti 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 Orang Lain Adalah Salah Tapi Paulus Merasa Dia Menyakiti Orang Lain Ketika Dia Menangkap Pengikut Tuhan Dan Menjebloskan Ke penjara Menganyai Dia Merasa Benar Akan Hal Itu Tetapi Sekali Lagi Ajaran Yang Menyakiti Orang Lain Adalah Salah Tuhan Tidak Pernah Mengajarkan Bahkan Agama-agama Di Dunia Tidak Pernah Mengajarkan Menyakiti Orang Lain Adalah Benar Tidak Tetapi Menyakiti Orang Lain Adalah Ajaran Yang Salah Orang Yang Bertemu Dengan Kebenaran Yesus Pasti Melakukan Dan Memilih Yang Benar Kita Lihat Saulus Yang Begitu Bengis Begitu Keras Begitu Kejam Ketika Bertemu Dengan Tuhan Yesus Dia Menjadi Lunak Dia Menjadi Bertobat Dia Menjadi Orang Yang Memilih Yang Benar Sekali Lagi Orang Yang Telah Bertemu Dengan Tuhan Yesus Pasti Berubah Jadi Sahabat Apabila Sahabat Punya Nenek Kakek Bapak Ibu Apapun Itu Bawa Mereka Dalam Doamu Doakan Mereka Ketika Mereka Bertemu Dengan Tuhan Maka Mereka Akan Berubah Jadi Sekali Lagi Orang Sekeras Apapun Sebejat Apapun Sebengis Apapun Ketika Dia Bertemu Dengan Tuhan Pasti Lunak Dan Mengalami Perubahan Yang Luar Biasa Contohnya Adalah Paulus Paulus Memilih Untuk Menjadi Pelayan Tuhan Ketika Dia Bertemu Dengan Tuhan Dia Dibutakan Dan Dia Di sana Bertobat Berpuasa Kemudian Dipulihkan Disembuhkan Butanya Dan Akhirnya Dia Memilih Menjadi Pelayan Tuhan Memang Tuhan Telah Memilih Dia Dan Menyiapkan Dia Menjadi Penginjil Luar Biasa Paulus Menjadi Penginjil Yang Luar Biasa Dari 27 Kitab Perjanjian Baru 13 Di antaranya Paulus Selah Yang Menulis Atas Ilham Yang Tuhan Berikan Kepadanya Jadi Sahabat Orang Yang Telah Dipilih Tuhan Pasti Memilih Yang Benar Orang Yang Dibedarkan Tuhan Pasti Melakukan Hal-hal Yang Benar Yang Tentunya Menyenangkan Hari Tuhan Terima Kasih Sudah Mengikuti Pengajaran Hari Ini Hari Ini Kepelajar Dari Seorang Tokoh Bernama Nub Dan Juga Paulus Terima Kasih Apabila Ada Komentar Pendapat Yang Berbeda Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Boleh Tinggalkan Komentar Di Bawah Video Ini Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Mari Kita Berdoa Bapak Terima Kasih Buat Kebenaran Firman Tuhan Kesaksian Hidup Bersama Tuhan Yang Telah Dibagikan Sungguh Kami Diberkati Berkatilah Para Pembicara Hari Ini Berkati Pendengar Setia John Pregador Terima Kasih Tuhan Demi Nama Tuhan Yesus Amen Tuhan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati